Hai cofrens, disini kita ada soal tentang bentuk akal nih, yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu ingat kembali bahwa jika kita punya akal dari A kuadrat, maka nilainya sama dengan A. Dari soal, kita diminta untuk menghitung hasil dari akal 81 x akal 64. Sehingga sebelumnya, kita akan tampilkan terlebih dahulu, tabel hasil pangkat 2 ya cofrens. Di mana hasil dari 0 pangkat 2 itu 0, hasil dari 1 pangkat 2 itu 1, hasil dari 2 pangkat 2 itu 4, hasil dari 3 pangkat 2 itu 9, hasil dari 4 pangkat 2 itu 16, hasil dari 5 pangkat 2 itu 25, hasil dari 6 pangkat 2 itu 36, hasil dari 7 pangkat 2 adalah 49. Sehingga pada akal 81, karena 81 merupakan hasil dari 9 pangkat 2, maka akal 81 di sini dapat pula kita tulis menjadi akal dari 9 pangkat 2 ya cofrens. Lalu kita lihat pada akal 64, 64 merupakan hasil dari 8 pangkat 2, sehingga pada akal 64 dapat pula kita tulis menjadi akal dari 8 pangkat 2. Wah, kita sudah setengah jalan nih cofrens, tetap fokus ya. Selanjutnya, karena di awal kita tahu bahwa jika kita punya akal dari A kuadrat itu nilainya A, maka pada akal dari 9 kuadrat nilainya 9, dan pada akal dari 8 kuadrat nilainya itu 8. 9 kali 8, berapa coba hasilnya? Ya, betul, 72. Wah, kita sudah mendapatkan jawabannya nih cofrens, di mana dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa hasil perkalian bentuk akal yang ada pada soal adalah 72, dan jawabannya yang tepat ada di pilihan D. Gimana cofrens? Megah kan? Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.